Ya, ini kan pas hari Valentine, ini hari yang bersejarah, dalam perjalanan cinta kita juga bersejarah, dalam perjalanan negara kita juga bersejarah, bahwa hari ini kita mengucapkan cinta juga dalam hati, kita juga mengucapkan cinta terhadap negara dengan datang ke TPS, kita memilih dengan hati. Ya udah lega, ya siapapun pilihannya, yang penting kita kalau ini yang penting pemilunya damai, ya saling menghargai perbedaan, saling menghargai pilihan, setiap orang kan punya hak untuk memilih siapa yang mau dipilih. Eksited lah, ini kan lima tahun sekali, aku aja baru tidur jam 3 subuh, terus sekarang bangun pagi, supaya semangat semua. Serba-serbi pemilu tahun ini memang menarik perhatian masyarakat, tidak terkecuali dari kalangan selebriti tanah air, mereka tak kalah antusiasnya menyambut presiden baru di tahun 2024 ini. Hal itu tampak saat pencoblosan pada Rabu 14 Februari kemarin. Dan salah satu artis tanah air yang antusias menyambut pesta demokrasi lima tahunan, ialah pasangan suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Seperti biasa, bukan Raffi Ahmad namanya jika tidak menarik perhatian banyak orang, tidak terkecuali saat Raffi hendak mencoblos di TPS. Saat itu, Raffi tengah menanti giliran ke bilik TPS, tiba-tiba saja dirinya ditegur oleh petugas KPPS. Momen itu terjadi saat Raffi sedang asik merekam suasana pencoblosan di sekitar TPS. Sontak saja, ia pun langsung ditegur oleh petugas KPPS, karena dilarang untuk mengabadikan momen saat berada di dalam area TPS. Dan dengan ekspresi terkejut, Raffi pun segera meminta maaf, lalu menyimpan ponsel miliknya. Terlepas dari kejadian tersebut, apa harapan Raffi Ahmad terkait pemilu presiden tahun 2024 ini? Dilarang mendokumentasikan apapun di dalam TPS. Di situ ya? Di situ ya? Di situ ya, di dalam TPS. Oh, iya. Di luar di luar. Excited lah, ini kan lima tahun sekali. Terus juga, aku aja baru tidur jam 3 subuh. Terus sekarang bangun pagi, supaya semangat semua. Ya udah lega, ya siapapun pilihannya, yang penting kita kalau ini yang penting pemilunya damai, ya saling menghargai perbedaan, saling menghargai pilihan. Siapa orang kan punya hak untuk memilih siapa yang mau dipilih. Ya pasti berdoa lah, karena kan lima menit untuk lima tahun. Jadi, kita lima menit untuk lima tahun ke depan. Ya tapi intinya kalau aku sih mau titip pesen aja sama semuanya. Ya pasti kan pas lo nomor satu, pas lo nomor dua, pas lo nomor tiga. Semuanya juga pasti mau melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi pesennya tetap pemilunya damai, tetap hargain. Hargain berbeda pilihan. Tetapi nanti kalau pilihannya yang menang, ya jangan sombong juga pendukungnya. Ya tetap merangkul, ya kalau pilihannya belum menang, kita harus logowo. Jadi intinya di sini sih pemilunya damai aja. Kayak aku juga, ya mungkin aku memilih salah satu pas lo nomor, tapi aku juga menghargai pas lo nomor yang lain. Siapapun yang memimpin negeri ini bisa amanah, yang paling penting pemilunya pemilu damai. Apapun pilihannya kamu, pilihannya aku, pilihannya kalian, pilihannya kita, boleh berbeda. Gak apa-apa, ini kan demokrasi Indonesia. Penting kita saling menghargai, saling menghormati. Dan siapapun yang menang, ya berarti itu adalah yang terbaik. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. VISA BELATI! Terserahkan bersama saya, VISA PUTRI. Pukul 18.00, hanya di Cumi. Visit di cumicumi.com Berbeda dengan Raffi Ahmad dan Agita Slavina yang datang ke TPS menggunakan sepeda motor, keluarga Anang Hermansyah lebih memilih berjalan kaki ke TPS sembari bersilaturahmi dengan para tetangga. Anang dan istrinya tampak begitu bersemangat untuk menyalurkan hak suaranya demi memenangkan calon presiden pilihannya. Tidak jarang, Anang menyelami tetangganya dan seraya bersama-sama jalan kaki menuju TPS terdekat tidak jauh dari kediamannya. Lantas, pesan apa yang ingin disampaikan Anang menyambut pencoblosan presiden kali ini yang jatuh tepat di hari Valentine 14 Februari 2024 kemarin? Enak. Enak. Ya, lega banget bahwa kita sudah menjalankan hak konstitusi kita sebagai warga negara. Bahwa memang pemilihan ini adalah kita yang menentukan. Jadi kita sudah selesai Ya ini kan pas hari Valentine ini hari yang bersejarah Dalam perjalanan cinta kita juga bersejarah Dalam perjalanan negara kita juga bersejarah Bahwa hari ini kita mengucapkan cinta juga dalam hati Kita juga mengucapkan cinta terhadap negara Dengan datang ke TPS kita memilih dengan hati Semua masyarakat Indonesia hari ini Masyarakat Indonesia hari ini yang sangat gegap gembita Melihat kontestasi pemilu Semua pasti dalam posisi melihat bagaimana hasil perjalanan pemilihan Hari ini pasti Ya pemilu 24 sampai hari ini Sampai titik ini 99% tadi malam pengiriman kertas suara Itu pun berjalan mudah-mudahan sampai hari ini sudah selesai Artinya perjalanan itu sampai titik hari ini Kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita usahakan Selama 5 tahun perjalanan pemerintahan Bahwa perjalanan 5 tahun ini berjalan sampai hari ini Aku rasa sesuai dengan amanah konstitusinya Kalau ngomong seberapa yakin Semua tinggal kandidat Semua kandidat pilek adalah yakin dengan perjuangan kemarin Bahwa kita semua pilek Semua calon buat presiden-presiden juga berjuang dengan luar biasa Apapun adalah keputusan rakyat Makanya hari ini semua masyarakat berharap Bahwa teman-teman atau pemilih atau pemilih hak suara Itu harus memilih dengan hati yang bersih Kalau quick count kita akan amatiin Karena semua masyarakat pasti mengamati hal yang sama Cinta itu mempertemukan Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya Cinta itu menyatukan Mereka tau gak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan Satu saat gue kenapa-napa dibunuh misalnya Anak saya nikah Kenapa yang jadi walinya itu bukan saya Tapi satu hal yang pasti Cinta itu punya kekuatan Alvin in love Cinta untuk semua Lain dari yang lain Itulah kesan pertama saat melihat aksi diva kenamaan Indonesia Chris Dayanti Yang memilih berangkat ke TPS dengan menggunakan Delman Penyanyi yang terap di sapa KD itu tidak sendiri menuju TPS Melainkan ditemani suaminya Raul Lemos Dan ada satu momen menarik saat KD mendapat surprise Kalau bertemu sang ibu yang datang terlebih dulu Memilih mencoblos di satu TPS tempat KD menyalurkan hak suaranya Dan seperti inilah aksi KD merayakan Pesta Demokrasi tahun ini yang gegap gempita Alhamdulillah kita mau ke TPS 30 di Pesanggahan Kita dampingin Mami Ayo kalian Kita dampingin Mami Naik dokak Presidennya siapa? Kandang Terima kasih TPR ini siapa? Mami Thank you Tenun ya pak? Nih semua konvoy Let's go Partainya? PDI Waduh Padahal kalian gak Mami briefing loh Terima kasih Thank you dad PEMBICARA Aksi tak kalah hebohnya yang mengundang perhatian banyak orang juga datang dari pelawak Komeng Bagaimana tidak foto resmi Komeng di surat pemilihan suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat tampak berbeda dengan calon rakyat lainnya Jika peserta lainnya menggunakan foto semiformal namun tidak dengan Komeng yang memasang foto dirinya dengan ekspresi nyeleneh Alhasil foto Komeng di kertas pemilihan suara sukses mengundang tawa Lantas apa alasan Komeng memilih berbeda dengan foto peserta lainnya? Ini parah nih Kalau foto waktu awal ke KPU kasih yang biasa untuk kebutuhan administrasi Terus waktu KPU minta buat di kertas suara KPU sih bilang kalau bisa pakai yang cirika sendiri atau pakaian daerah Kayak Dapil Jabar mungkin bisa menggunakan hal-hal yang berbau jabar Tapi akhirnya saya kasih cuma foto yang itu Saya kan anti mainstream maksudnya apa ya Males saya kalau sama sama orang saya bikin aja yang lain Kalau untuk kedepannya sih Saya bahkan konsep seni dan budaya Karena saya ngertinya bidang itu Maksudnya Koreako bisa menjajah kita dengan seni dan budayanya Masa kita yang negaranya lebih luas? Tidak bisa Dan di Korea itu pemasukannya kalau nggak salah Untuk APBN-nya dari seninya dia itu drakor Terus K-pop Itu double digit itu Begitu sih Nggak tahu saya belum pernah masuk ke sana dan Saya belum paham apakah bisa dengan konsep itu masuk Begitu bu Terima kasih Serba-serbi pemilu juga datang dari aktor FTV Riki Cuaca Ya demi menggunakan hak pilihnya Riki Cuaca rela jauh-jauh dari rumah kediamannya di Bogor Datang ke Jakarta Barat Tempat TPS namanya terdaftar Namun siapa sangka Di tengah perjalanannya menuju TPS Dirinya dihadang banjir Drama mencoblos tidak berhenti sampai di situ Sebab Riki juga salah TPS Hingga dirinya harus mengantri lama Demi menggunakan hak suaranya Maka seperti inilah perjuangan Riki Cuaca mencoblos Yang penuh dengan drama Dari Bogor ke Jakarta Barat Karena TPS gue di Jakarta Barat Pagi-pagi ya belum mandi gue udah berangkat nih Tapi milih nomor berapa gue Sampai sekarang belum tahu mau milih nomor berapa Nggak bisa ya? Oh nggak bisa Demi apa? Banjir nggak bisa lewat ya? Nggak bisa lewat coy Gimana nih gue? Gue mau nyoblos? Woy Gimana nih? Nih pake acara drama banjir pula ye Di Tanjung Duren Akhirnya nih Gue nggak mau menyerah Jadi nanti koko gue bakalan jemput gue Pake mobil yang lebih tinggi Terus gue Aman ya Parah sih Perjuangan banget ini gue Dari Cebubur, Bogor Ke Jakarta Barat Pake salah TPS pula gue tadi Banjir pula Akhirnya Selesai Perjuangannya gue bangun pagi Terus kayak gue harus Berangkat ke Jakarta Barat Itu sekitaran kayak satu jaman Eh ternyata banjir dong Yaudah mau nggak mau Gue tuh kayak harus berpikir keras Bagaimana caranya gue bisa ke TPS Karena nggak boleh Mobil nggak bisa lewat Kayak udah sepinggang Anak-anak udah pada kayak Nyebur Berenang-berenang Gue liat gitu kan Jadi tuh kayak nggak ada waktu Kayak nggak ngerti lagi Mau lewat mana gitu Udah ke kepung banjir gitu loh Jadi Untungnya kebetulan Kayak abang gue tuh Punya mobil agak tinggi gitu kan Jadi tuh Akhirnya gue dijemput Pake mobil itu Terus gue ke TPS Pake mobil itu tuh kayak Ribet aja pokoknya Kayak perjuangan banget sih Untuk Pemilihan presiden tahun ini tuh gitu Tuh pertama tuh Gue nggak mau golput Kadang-kadang tuh Kalo misalnya Gue nggak golput Kalo misalnya gue nggak nyoblos Atau gimana Pasti ditanya-tanya juga tuh Sama kayak netizen Atau ditanya-tanya Sama kalo misalnya gue lagi live gitu kan Entah gue live dimana gitu Pasti kayak Kak lu nggak nyoblos ya Lu nggak nyoblos Gue males aja ditanya-tanya kayak gitu Jadi kayak artinya Yaudah deh nggak apa-apa lah Gue nyoblos Tuh juga Itu hak gue juga kan Untuk melakukan itu Jadi ya nggak apa-apa gitu Iya gue juga bingung ya Kenapa ya Pas pemilihan kali ini Pemilu kali ini tuh Tuh dramanya minta ampun gitu loh Mulai dari drama Pertama gue dramanya tuh Sebenernya dari sebelumnya Sebelumnya itu tuh kayak Gue tuh karena telat ngasih tanda tangan Akhirnya tuh kayak Gue masih jadi tanda tanya Apakah gue tuh punya hak suara Di sana atau nggak Ternyata tuh di malam hari Udah kayak udah telat banget gitu Gue dikabarin kayak Ternyata bisa gitu loh Udah dong Akhirnya gue kesana pagi-pagi Pas pagi-pagi Ternyata banjir Pas banjir gue dijemput Pas nyampe TPS Ternyata gue salah TPS Pas nyampe TPS Gue udah nunggu ngantri Udah 2 jam gue ngantri Nggak deh 1,5 jam lah ya 1,5 jam gue ngantri Di TPS nomor 41 Ternyata gue lupa baca Ternyata di catatan itu tuh Ada di TPS 47 Gue cari lah 47 dimana Dan gue kesalah itu tuh Sesama anggota TPS tuh Nggak tau dimana Masing-masing Misalnya nih TPS 42 Gue tanya gitu kan TPS 47 dimana mbak Aduh nggak tau mas Lah Gue nanya ke siapa dong gitu kan Terus gue tanya lagi Ke atas Gue pergi ke kantai atas Yang di atas bilang di bawah Yang di bawah bilang di atas Sumpah gue udah nggak ngerti lagi Akhirnya gue Malah nanya sama tukang parkir Tukang parkir malah lebih mengerti TPS 47 tuh disana mas Yaudah gue jalan kaki lagi Dengan keadaan banjir-banjir gitu Gue akhirnya Pergi ke TPS 47 Dan akhirnya gue ngantri Lagi sejam disana Yaudah lah Nggak apa-apa lah Yang penting hak gue dipake ya Gitu kan Hak suara gitu Iya euforianya sih Kayaknya lebih seruan sekarang ya Kayak Kayak apa ya Kayak heboh aja gitu loh Mungkin karena sekarang tuh Hak demokrasinya Lebih tinggi kali Maksudnya lebih Orang tuh jiwa demokrasinya tuh Lebih tinggi kali ya Lebih menggebu-gebu gitu loh Jadi kayak Pemilihan presiden tahun ini tuh Memang agak Bukan agak sih Sangat luar biasa lah Lebih ke Gebiar banget lah gitu loh Ya kan Kalau menurut gue tuh Kayak lebih heboh aja gitu Hampir serupa dengan Ricky Cuaca Banjir juga menjadi pekerjaan Yang harus diatasi Aktris cantik Tina Tun Iya Artis yang 5 tahun belakangan Aktif sebagai wakil rakyat itu Harus bekerja keras Memecahkan masalah banjir Di wilayah pemilihannya Alhasil Di waktu pencoblosan Tina Tun harus terjun Ketengah masyarakat Untuk memastikan banjir Di kawasan Jakarta Utara Yang merupakan Dapil konstituennya Harus segera diatasi Maka seperti inilah Aksi Tina Tun Terjun langsung Di tempat yang terendam banjir Dapil koopi Dalam Iinson ini buat yang dinies, elok, lilin, hibrida, asri dan sekitarnya ada sebagian yang tergenang ini lagi kita maksimalkan untuk disurutkan jadi ada yang pompa mobile sama apung belum bisa karena kalinya juga masih tinggi jadi airnya nanti motor-motor disitu juga ada juga dapat aliran backflow makanya ditutup pintu air yang dari Sumarekon terus begitu airnya juga ada yang dialirkan ke waduk Sumarekon terus juga di pompa sama pompa yang QL dan QJ nah ini nanti pompa QL dan QJ ini masuknya ke alirannya ke Arta dan juga Betik nah Arta dan Betiknya juga ini kita maksimalkan pompa terus masih jalan terus untuk air mulai surut, laut mulai jalan gitu ya tapi pintu air belum bisa dibuka karena takutnya backflow karena masih dalam ketinggian maksimal pas laut surut cepat langsung pintu air 2 dibuka biar surut langsung cepat nah selesai sudah Cumi Lovers? saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi selamat menikmati bieak blur